Intro Gempa bumi berkekuatan 5,7 Magnitudo tepat pada minggu 24 Maret 2019 tepat pada pukul 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah kembali mengguncang kota Poso. Selain membuat panik sejumlah pasien yang sementara menjalani perawatan di rumah sakit umum Poso, warga yang berada di dalam rumahnya juga ikut berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut keterangan saksi mata Parmini yang juga sekaligus pasien rumah sakit umum Poso mengakui jika saat gempa dirinya sedang beristirahat. Menurutnya goncangan gempa yang sangat kuat membuat dirinya bersama sejumlah pasien lain langsung berlarian keluar untuk menyelamatkan diri sambil membawa selang infus. Langsung kaget bu, langsung berlari. Ibu lari dibawa dengan infus-infus ini bu? Iya, dengan infus kemari. Ini bagaimana ibu, mau bertahan atau mau balik ulang ke dalam? Jelas sebentar kalau sudah habis gempa, reda-reda, mau naik ke atas lagi, no kan sementara dalam perawatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi pihak Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Poso terkait dampak rusakan akibat gempa. Sejumlah pasien yang ada di rumah sakit umum Poso masih tetap bertahan di halaman rumah sakit dengan alasan takut akan adanya gempa susulan. Tim Liputan, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Kompas TV, independen, terpercaya.